Jadi khilafah itu mengatur agama mengatur agama ini dalam konteks ini juga bagaimana agar rakyat itu sejahtera dalam konteks rohaninya mengatur dunia bagaimana rakyat itu sejahtera dalam pengertian ekonominya jadi dia menjadi kalau sejahtera ekonomi dan sejahtera dalam pengertian rohani insya Allah orang itu akan menjadi stabil jadi insya Allah satu wilayah itu yang masyarakatnya sejahtera dalam dunia pengertian itu insya Allah akan terjadi masyarakat yang tenteram aman terjadinya kekacauan di dalam berbagai hal karena persoalan ini